bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama kami radio JIC radio peradaban cerdas dan menginspirasi bagaimana mitra JIC pagi ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan rekan-rekan JIC yang beraktifitas semoga dilancarkan oleh Allah SWT dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah SWT puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik iman dan Islam kita dan tentunya kita pun tak lupa berselawat untuk penyanyuan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah mengeluarkan manusia dari jahiliah kepada cahaya Islam yang terbenderang yang menunjukkan manusia kepada jalan yang benar jalan yang diridui Allah SWT mitra JIC sekalian yang tentunya sama-sama kita bergabung di radio JIC dan terus pantang di gelombang 107.7 FM radio JIC suara peradaban cerdas menginspirasi break meter JIC pagi ini kita masuk kepada program nutrisi rohani pagi dengan tema pentingnya belajar Al-Quran dan di studio sudah ada apa namanya narasumber kita yaitu Kang Asep Assalamualaikum Kang Asep Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah tadi bagaimana perjalanan menuju ke studio Alhamdulillah lancer ya agak lancar ya keluarga sehat ya Alhamdulillah sehat baik ini kita sudah masuk ke dalam apa namanya nutrisi rohani pagi ya kita akan bincang-bincang dengan tema pentingnya belajar Al-Quran kenapa sih Al-Quran itu kok belajar apa sangat penting untuk dipelajari apa sih hal yang membuat itu menjadi penting mungkin bisa dijelaskan ya saya bila menyapa audien setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jaisi dimanapun Anda berada disyukur Alhamdulillah kita panjatkan pagi hari ini Alhamdulillah Allah memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya Alhamdulillah Allah memberikan sehat sehingga kita dapat beraktifitas dalam kehidupan kita semoga aktivitas kita dan amaliyah kita yang lainnya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah salawatnya serta salam kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Muhammad salallahu alaihi wassalam Alhamdulillah Jaisi dimanapun Anda berada Pak Kang Tarmidi sebagaimana tema yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu pentingnya belajar Al-Quran sebelumnya sebelum kita masuk pada apa sih arti pentingnya mempelajari Al-Quran kita satu persatu dulu kaji bahas mengenai kata dari belajar Al-Quran kita lihat kata belajar Al-Quran berarti kan ada dua kata ada dua kata ya belajar dan Al-Quran belajar sendiri itu ada istilah lain ungkapan lain atau belajar itu seperti menuntut ilmu ya belajar sama dengan menuntut ilmu atau mencari ilmu istilah yang lainnya di dalam agama kita sendiri dalam agama Islam tentunya belajar merupakan hal yang sangat ditekankan ya karena memang di dalam Al-Quran sendiri ayat yang pertama turun dari Al-Quran adalah perintah untuk belajar ikrah ikrah inilah perintah kita umat Islam untuk ditekankan untuk belajar terutama belajar argaman menuntut ilmu ya ada juga sebagian besar hadis hadis Rasulullah S.A.W salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar itu adalah menjadi suatu kewajiban bagi seorang Muslim baik laki-laki maupun perempuan bahkan di salah satu hadis Rasulullah khairukum man ta'allam al-Quran wa'allam sebaik-baik manusia di mata Allah adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan berarti poin dari kita pada pagi hari ini bahwa ternyata belajar itu memang sangat ditekankan dalam agama kita belajar itu apa bisa berbentuk kita membaca sebuah salah satu cara atau menulis atau dengan media-media lain sekarang kan media digital media elektronik ada gadget ada laptop dan lain sebagainya itu bisa menjadi sarana kita untuk belajar termotivasi lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan kemudahan-kemudahan yang ada di saat ini yang kita peroleh itu seharusnya kita lebih termotivasi kita bisa bayangkan orang tua kita dulu pendahulu-pendahulu kita itu bagaimana mereka untuk belajar satu ilmu saja mereka harus tempuh dengan jarak yang sangat luar biasa bahkan dikisahkan bahwa ulama-ulama dulu itu mencari satu hadis saja bisa sampai 40 hari baru mendapatkan sebuah ilmu sementara kita yang diberikan Allah hidup pada zaman sekarang ini pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah justru kita harusnya lebih bersemangat lagi dari pendahulu-pendahulu kita saya kira untuk belajar penting ya dan memang sangat ditekankan selain juga kewajiban tentunya memiliki banyak manfaat untuk belajar lalu kata yang kedua adalah Al-Quran Al-Quran itu maknanya juga bacaan ya secara arti bahasa kita itu secara bahasa itu berarti bacaan Al-Quran itu sendiri merupakan kitab yang memang diturunkan buat kita umat manusia sebagai petunjuk buat manusia nah tentunya ketika kita ingin tahu petunjuk hidup kita tentunya kita harus mempelajarinya mempelajari Al-Quran itu kan ada tahapan-tahapan yang mulai tahapan yang paling awal adalah membacanya membaca Al-Quran apa sih pentingnya membelajar Al-Quran sepertinya belajar Al-Quran ini kan tidak hanya anak-anak tentu para orang tua pun wajib belajar dalam hadis nabi kan katanya utubul ilma minal mahdi ilalahdi ini kan menandakan bahwa yang masih anak-anak maupun yang tua pun harus menentu ilmu memang mempelajari Al-Quran itu tidak sebatas anak-anak memang terjadi image di masyarakat kita ini memang terkesan bahwa mempelajari Al-Quran itu ketika anak-anak kalau istilahnya taman pendidikan anak ada taman pendidikan Al-Quran tapi belum ada taman pendidikan apa-apa seperti diplesetin juga tempat penitipan anak mempelajari Al-Quran itu tidak sebatas usia anak-anak saja ketika remaja ketika dewasa orang tua itu justru lebih harus lebih ditingkatkan lagi karena memang ketika kita usia anak-anak itu kan kita mempelajari Al-Quran hanya sebatas bisa membaca Al-Quran saja ternyata di dalam untuk mempelajari Al-Quran itu tidak sebatas membaca harus juga kita tahu artinya harus paham maksudnya bagaimana penafsiran daripada ulama agar kita bisa merealisasikan atau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini poin ini bisa mengamalkan dan bisa mewujudkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu justru yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang dewasa yang balik sudah terkena hukum sementara anak-anak itu belum nah ini yang terjadi di masyarakat kita ketika mereka sudah menginjak remaja mereka merasa malu minder atau bahkan malas untuk mempelajari Al-Quran lebih jauh lagi sebatas sudah bisa baca sudah merasa bisa saja padahal masih banyak yang harus dipelajari dalam Al-Quran bukan hanya sekedar membaca kan iya betul dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca harus kita juga mendalaminya dengan tahu artinya memahami artinya dan bagaimana ulama-ulama menafsirkan Al-Quran itu sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mengambil pemahaman dari setiap ayat-ayat yang ada di Al-Quran sehingga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita betul ya Mitra B.J.C semakin hangat nih pembicaraan kita tentang Al-Quran dengan Kang Aset yang luar biasa beliau ini memang bergerak di bidang dakwah dari kampung-kampung prosok-posok ini luar biasa beliau ini dari remaja dari remaja sampai saat ini masih tetap berdawah dan semangat baik Mitra J.I.C jangan kemana-mana tetap di gelombang 107,7 FM Radio J.I.C suara peradaban cerdas menginspirasi baik kan Aset ini tema kita kan tadi artinya pentingnya belajar Al-Quran ya karena kan saat ini banyak ya orang tua belum bisa baca Al-Quran tapi mereka bilang malu ah sudah tua tidak mau belajar apakah benar memang di sebagian sebagian saudara-saudara kita yang mungkin di dahulunya waktu kecilnya kurang perhatian dari orang tuanya untuk mempelajari anak yang masukkan ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat mempelajari Al-Quran itu kita sayangkan dan ini banyak sebagian dari kita juga memang ketika mereka usia lanjut ya sudah sudah mulai menyadari bahwa pentingnya belajar Al-Quran sehingga mereka ingin di usia yang tua itu mempelajari Al-Quran justru banyak yang merasa minder itu tadi yang merasa malu karena mungkin ya sudah tua gitu ya benar dideritkan dengan orang tua mungkin menurut saya strateginya adalah bagaimana kita membuat kelas khusus kali ya tidak jadi ada kelas anak-anak ada kelas remaja ada kelas lansia kalau bahasa sekarang ya lanjut usia gitu kan justru masa lanjutnya kemana iya lanjut usia lanjut waksudnya usia lanjut lansia jadi mereka sehingga mereka tidak merasa risih atau merasa malu ketika digabung dengan anak-anak ketika belajar memang harus dipisahkan ada kelas khusus sehingga mereka juga tidak merasa malu ya ketika mempelajari Al-Quran dan memang sih agak apa kalau bahasa beribahasa ya mengatakan bahwa belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu gitu ya belajar ketika dewasa atau sudah tua itu seperti mengukir di atas air seperti hal yang mustahil lah seperti gitu ya agak sulit gitu ya tapi ya mau tidak mau gitu ya kita harus tetap mempelajari kita harus tetap usaha karena ilmu itu kan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara sepelajar itu hanya sebuah apa namanya sarana kita bagaimana menuju apa yang ingin kita raih yang penting niat ya kalau bisa atau tidak itu mah urusan nomor nah betul jadi kemauan dan sungguh-sungguh tekun dan insya Allah kalau memang kita lakukan itu insya Allah kalau Allah Allah akan berikan apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan itu bisa belajar atau bisa baca Al-Quran kira-kira nih karena orang tua dan anak-anak ini berbeda tentunya mungkin metode yang diterapkan juga mungkin berbeda juga seperti itu dengan anak-anak karena usianya sudah lanjut dan bahkan kan usia-usia balik gitu kan harus sudah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan itu metodenya berbeda dengan anak-anak yang hanya membaca dan menghafal iya benar emang untuk metode sendiri saya pribadi menerapkan ketika kita mengajar usia anak-anak dengan usia yang lanjut usia itu memang beda kalau mungkin anak-anak atau remaja itu masih bisa kita berikan full teori teori dan praktek tapi kalau untuk pelanjian sendiri memang kalau kita kasih teori itu agak sulit sulitan mereka dalam menerimanya atau pusing sudah banyak urusan di rumah berpikir arah semacam-macam pikiran terus harus memikirkan teori-teori dalam mempelajari Al-Quran itu mungkin tambah pusingan sebenarnya sebenarnya bagus sebagai kehidupan bagus daripada tidak punya pikiran jadi kita coba dengan metode aplikatif jadi aplikasi langsung sambil kita mencontohkan kalau bahasa talaki secara mentalkin atau mentalaki ayat-ayat perayat yang kita sampaikan kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka menirukan itu justru mereka lebih lebih kena ketimbang kita pernah saya coba teori membahas tentang tajwid apa itu idha ikhva hukum-hukum tajwid itu mereka komplain pusing belum ngapalin istilah-istilahnya berarti kita terubah dengan aplikatif jadi lebih ke praktek kita tuntun mungkin tepatnya ini baca kuran dengan maknanya langsung memahami dan bisa langsung oh ini perintah Allah bisa juga mengaktifikan nilai-nilai kurang karena harus mikir oh tajwidnya ini makhluknya harus begini mereka pun aktivitas yang begitu banyak untuk metode seperti itu lebih mengena kepada bapak-bapak yang banyak kesibukan durasi dari daya tangkap itu kan berbeda-beda kalau usia lansia itu memang agak berkurang tidak seperti ketika kita masih remaja masih produktif kalau usia-usia lansia ini memang agak berkurang agak berkurang daya tangkapnya daya pikirnya sehingga memang bagusnya itu langsung yang aplikasi aja langsung kita bimbing mereka menirukan kita contohkan mereka menirukan itu lebih mengena buat mereka karena mereka tidak terbemani juga dengan teori-teori yang istilah-istilah yang harus mereka kuasai dulu sebelum membaca Al-Quran saya kira menurut saya itu Pak Kang Tarmini baik yang sangat menarik pembahasan kita baik Jai Aisye yang dirahmati Allah tetap pantang terus Radio Jai Aisye semoga kita tetap istiqomah dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan apa yang kita ikuti pada pertemuan nutrisi rohani pagi hari ini bersama Kang Asep yang beliau ini adalah sebagai aktivis dakwa yang sudah malang merintang di segala pelosok-pelosok apa namanya ganggang 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 luar biasa mungkin Kang Asep di rumah pun ada mungkin pengajian anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak sebuah kebinaan karena Kang Asep ini kan luar biasa biasa di luar biasa di luar dakwah jadi tidak asing lagi mungkin di rumah di Manus Talib bahkan di RT RW dan semacamnya itu bagaimana sih Kang Asep bisa dijelaskan bagaimana baik Kang Tarbidi memang Alhamdulillah sampai saat ini saya diamanahi diamanahkan untuk bisa membimbing membantu mengajarkan anak-anak di sekitar rumah kebetulan di masjid itu juga saya ada amanah untuk mengelola TPA atau TPQ teman pendidikan anak teman pendidikan Al-Quran di masjid di sekitar rumah saya sudah cukup lama Alhamdulillah dari semenjak sekolah STM waktu itu sudah mulai bantu-bantu mengajar sampai saat ini pun diamanahi untuk mengelola ada beberapa guru yang membantu mengajar di TPA kami dan Alhamdulillah dari sekian tahun itu banyaklah yang kita dapat ambil hikmah pelajaran karena kita selain mengajar juga kita banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman karena pengalaman itu justru adalah guru yang berharga mungkin kalau teori di buku atau di apa itu kan tidak bisa kita aplikasikan begitu saja ketika di pengalaman-pengalaman itu justru banyak ilmu-ilmu yang baru ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan kita peroleh dari buku pelajaran-pelajaran dari situ saya juga diamanahkan di beberapa tempat untuk bisa membantu mengajar ya Alhamdulillah bisa mudah-mudahan Jami Teraja Isis semuanya doakan biar saya bisa stikomah terus-menerus bisa membantu mengajarkan anak-anak remaja lansia untuk bisa belajar Al-Quran luar biasa Kang Asif gini Kang Asif kalau kita lihat kepada kisah Nabi kita Muhammad SAW kan beliau diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun kemudian dakwah di Mekah itu selama 13 tahun kemudian di Madidah itu selama 10 tahun jadi total 23 tahun tapi dengan pembacaan Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran masyarakat itu terbangun sebagai masyarakat yang peradaban tinggi bahkan kata Allah di dalam Al-Quran itu dikatakan kamu ada sebaik-baik manusia yang dikeluarkan diantara manusia yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan besegah dari yang memukar jadi pengajaran Al-Quran selama 23 tahun itu membuahkan hasil umat Islam menjadi umat yang terbaik menjadi contoh surita umat-umat yang lain bahkan cahayanya menyebar sampai ke Eropa nah kira-kira saat ini tentunya kita penting cara pengajaran Al-Quran menurut Kang Aseb apakah kita perlu diterapkan kalau Nabi sendiri kan berhadapan dengan orang Arab nah Al-Quran itu bahasa Arab ketika Al-Quran dibaca mereka langsung memahami jadi langsung mengaplikasikan kalau kita mungkin kan harus dengan menerjemahkannya terlebih dahulu karena tidak semua orang bisa memahami bahasa Arab tidak semua dari pesantren nah ini mungkin perlu juga pengajaran Al-Quran dengan terjemahnya sehingga langsung dipahami mungkin begitu Kang Aseb ya antaranya ya memang kalau kita berkaca dari pribadi Rasulullah sangat luar biasa memang sangat penginspirasi kita semua ya tentunya memang ada hal-hal yang bisa kita contoh ya dalam kehidupan beliau luar biasa itu dalam pengajaran Al-Quran pun ya kita harus mampu lah seperti beliau bisa mendakwahkan Islam begitu sempurnanya ya idola kita untuk bisa kita untuk mencontohnya saya pribadi dalam mengajarkan membaca belajar Al-Quran itu ya memang tidak langsung mentafsirkan atau tidak tapi lebih ke bagaimana yang tidak bisa baca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran karena kita untuk bisa mengartikan atau memahami sebuah ayat menafsirkan sebuah ayat itu memang ada ilmunya tersendiri dan itulah yang sedang kita pelajari di kampus PT IKI kita sedang belajar untuk bisa bagaimana kita lebih jauh lagi bisa mempelajari Al-Quran lebih jauh lagi sehingga kita juga memiliki ilmu dan perangkat-perangkat yang memang kita sudah layak untuk bisa mengartikan menafsirkan Al-Quran sehingga kita dalam mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak itu tidak sembarangan jangan sampai nanti jangan salah tafsir bahkan dalam kita belajar bagaimana bisa baca Al-Quran saja pun kita harus punya ilmunya juga tidak sebarangan kita sekedar bisa bisa baca terus selalu mengajarkan begitu saja tanpa kita kuasai ilmu tazwid bagaimana tahsin Al-Quran dengan sembarangan saja kita mengajarkan Al-Quran itu bahaya patah kalau kita mengajarkan yang salah kalau kita mengajarkan kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh seseorang terus-terus kita memperoleh pahalanya bagaimana kalau kita mengajarkan yang salah otomatis juga akan menghasilkan dosa yang terkelah dan Al-Quran semangat mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ilmu kita ini yang sedikit bisa membantu masyarakat untuk tidak bisa baca Quran kepada baca Quran yang bisa istiqamah kita iya tadi kan Kang Asif bilang yang Kang Asif ini belajar di PT IKI untuk memahami Al-Quran disana pun diajarkan apa saja atau tafsir disana di kampus kita di Institut PT IKI Jakarta itu ada ya kalau kita umgulannya memang Al-Quran ada Ulum Al-Quran ada Ulum Al-Quran ada Nallum seni baca Al-Quran juga diajarkan kiraat ada kiraat asyara ada kiraat 7 kiraat 10 luar biasa itu diajarkan dan kita menjadi syarat mutlak setiap mahasiswa itu tahsin Quran harus lulus itu syarat kelulusan di kampus kita jadi orang-orang yang atau mahasiswa mahasiswa yang lulusan PT IKI itu menjadi syaratnya syarat kelulusannya itu adalah tahsin Quran baca Quran harus benar sebelum terjun di masyarakat sebelum mengajarkan membaca Al-Quran dengan baik kita harus punya ilmunya jadi beramal berilmu sebelum beramal baik kita JIC ini semakin seru ya kita dialog dengan Kang Asep ini ya ini kan salah satu daripada mahasiswa PT IKI dan belajar di sana katanya tafsir kemudian ilmu nagom dan ilmu kiroasa badan yang lain-lainnya agar mahasiswa PT IKI itu terjun di masyarakat sudah mumpuni artinya sudah layak untuk mentransfer ilmunya sehingga tidak timbul kesalahan seperti itu baik Kang Asep tentunya tadi ya tahapan membaca Al-Quran itu membacanya kemudian memahaminya mengamalkannya dan bahkan kalau sudah mengamalkan berarti harus mengajarkan jadi kata Kang Asep bilang khairukum man ta'ala Al-Quran baik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya nah oleh karanya mitra JIC janganlah segan-segan untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai hamba Allah dan Al-Quran itu adalah firman Allah maka selayaknya kita harus bersemangat di dalam menimba ilmu atau membaca Al-Quran mengkaji Al-Quran dan memahami Al-Quran mitra JIC yang dirahmati Allah tentunya kita lanjut kembali dengan Kang Asep ini sudah berapa lama sih Kang Asep membina TPA ini dan sampai hari ini santunya sudah berapa banyak ya sehingga perlu di apa namanya perjuangan pun kan tidak ringan ya Kang Asep ya ada saja kendala-kendala kira-kira kendalanya apa saja ini Kang Asep ya memang setiap sesuatu itu pasti ada ya yang namanya suka duka bahasanya dalam apapun yang kita lakukan itu pasti dalam kehidupannya ada yang namanya suka duka termasuk di dalam kita mengajarkan Al-Quran ya di TP di TPQ di tempat lingkungan kami tentu ada suka dukanya dari mungkin ketika kita dulu ya dari nol lah bahasanya dari awal itu awalnya itu di rumah di rumah kita buka karena udah cukup banyak muridnya sementara di masjid Pakum ya tidak ada TPQ berapa tahun itu diminta akhirnya diminta oleh pengurus masjid untuk bisa meramaikan di masjid gitu ya untuk bisa meramaikan akhirnya kita pindah di masjid awalnya itu sekitar 30-40 lah di rumah juga udah gamuat gitu ya sudah kebanyakan akhirnya kita pindah kita ramaikan di masjid ya semenjak kita buka itu Alhamdulillah luar biasa ya antusias masyarakat untuk mengaji di masjid awalnya itu kita infak ya untuk guru-gurunya untuk kebutuhan pengajaran lah ya untuk kegiatan belajar pengajar dia kan butuh operasional gitu ya bahkan untuk guru-gurunya juga waktu itu kita kenakan impak saya sempat kita berlakukan beberapa tahun itu cuma memang kendalanya ya itulah yang masih kesadaran masyarakat kita yang belum bagus ya belum begitu mempentingkan pelajaran agama atau khususnya mengaji Al-Quran sehingga ada kendala ada kendala kita dalam mengumpulkan infak itu akhirnya justru banyak kan yang jadi membuat kita sedih itu ketika mereka kita tagih infak itu orang tuanya mereka lebih rela anaknya gak ngaji daripada bayar infak yang membuat kita sedih jadi kesadaran orang tua itu masih minim sekali ya membuat kita PR kita lah bersama sehingga saya punya inisiatif waktu itu untuk membebaskan saja kalau gitu karena kalau yang kayak gini gak bisa jalan dakwah kita sehingga kita saya mengusulkan ke pengurus masjid dan Alhamdulillah disetujui disetujui untuk operasional untuk burunya itu semua ditanggung masjid sehingga anak-anak yang ngaji di sekitar lingkungan kita itu bisa free gratis tinggal bagaimana orang tuanya saja mengarahkan anak-anaknya untuk mau mengaji jadi perjuangan banget lah dari dulu kita namanya ada suka dukanya kadang-kadang sempat biasa namanya kita manusia suka cecok sama orang tua suka macam lah segala fitnah romantika kita nikmatin ikhlas tulus menjalannya insyaallah berkah baik meter jeseh ini memang perjuangan apa namanya pengajaran Al-Quran ini memang tidak gampang ya inilah dituntut kesadaran masyarakat muslim untuk senantiasa membantu dakwah penyiaran Al-Quran ini jadi silahkan saja ya yang punya ide yang punya harta dan yang punya kesempatan tanah dan macam itu silahkan ya di dermakan untuk kepentingan agama Allah siapa lagi yang akan mengajarkan Al-Quran siapa lagi kalau kita tidak memperdulillah terhadap Al-Quran kalau bukan umat Islam sendiri mereka padahal punya apa namanya hartanya ada lebih handphone saja mampu kenapa untuk memberi pulsa pulsa kota saat ini di jalan Allah lebih diutamakan supaya anak generasi kita memahami Al-Quran dan sebagai generasi Al-Quran yang bisa merubah masyarakat dari hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik karena memang pergaulan saat ini pun sangat memprihatinkan dari ucapan mereka dan sikap mereka terhadap orang tua pun banyak akhlaknya yang kurang baik ini bagaimana harus menangani masalah ini dengan inilah momentum bagaimana demoralisasi negredasi moral yang terjadi di remaja anak-anak kita inilah sebenarnya bukan tanggung jawab guru ngaji saja bagaimana peran orang tua peran masyarakat orang-orang dewasa bagaimana menciptakan lingkungan yang religi yang berakhlak beradab jadi inilah kesadaran orang tua inilah yang kita harus membangun mungkin karena ada sebagian orang tua kita yang belum menyadari bahwa pentingnya belajar Al-Quran itu padahal ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran itu kan sangat berguna banget buat keluarga buat orang tua buat masyarakat bahkan di salah satu hadis Rasulullah bersabda ikra'ul Quran fa'innahu yakti yawmul kiyamah syafi'an li'asabi bacalah Al-Quran sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li'asabi untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran orang-orang yang membaca Al-Quran orang-orang yang khabal Al-Quran orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran berkahnya Al-Quran seperti itu dia bisa menjadi penolong kita membantu kita nanti di yawmul kiyamah kemana kala kita bisa membacanya jadi orang-orang yang paham betul bahwa bahkan ada salah satu hadis saya lupa redaksinya artinya kurang lebih siapa yang membaca satu huruf membaca Al-Quran itu Allah akan berikan sepuluh kebaikan jadi ketika kita baca Alif Lam itu ada tiga huruf berarti alif lam berarti sudah 30 kebaikan berarti begitu luar biasa amal ibadah yang mudah ringan tapi manfaatnya luar biasa mudah ringan maha rahman Allah ya kita bayangin sholat sholat-sholat kan modalnya luar biasa peci jarum bisa jadah mau kena ibu-ibu itu modal juga apalagi ibadah haji waduh luar biasa puluhan juta umroh luar biasa tapi dengan membaca Al-Quran tanpa modal jadi begitu murah begitu mudah tetapi pahalanya luar biasa bisa bayangin kalau kita baca satu halaman saja setiap hari beberapa huruf beberapa kebaikan yang kita peroleh dari Allah ya kan saya kira itu kesadaran orang tua itu yang harus kita bangun pentingnya Al-Quran ini sehingga mereka semangat untuk menitipkan anak-anaknya atau bahkan kalau orang tuanya bisa ya ajarkan anaknya karena memang kewajiban itu kewajiban orang tua bukan kewajiban guru ngaji karena tidak bisa jadi mendelegasikan karena orang tua itu tidak bisa mengajari anaknya takut salah akhirnya dia menitipkan ke guru guru ngaji minta tolong kepada guru ngaji harusnya disitulah harusnya orang tua itu ngerti bahwa dia sedang minta tolong kepada orang untuk dididik anaknya jadi anak yang soleh dan solehat karena tidak mudah untuk menjadi anak yang soleh dan solehat apalagi di janggung saat ini musim-musim teknologi canggih ini kadang-kadang pergaulan anak-anak kita dia terkontrol makanya kalau kita lihat pendidikan di pesantren itu kan mereka tidak boleh mengugang HP jadi tidak terkontrol lingkungannya dibuat seperti itu lebih kondusif untuk mereka belajar untuk memperdalam agama ya itulah sebenarnya kalau kita memang bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang seperti itu yang ibaratnya berahlak beradab terus tahu terkonsep jadwal pelajar anak-anak jadwal ngaji anak-anak terkonsep di lingkungan maka dia bisa jadi seperti apa yang terjadi di pesantren juga bisa kita terapkan di masyarakat tapi ada alhamdulillah yang hasilnya ada program katanya magrib mengaji itu bagaimana sih sebenarnya magrib mengaji itu itu program siapa ya magrib mengaji itu program dari MDKI gubernur Pak Anies ini sangat luar biasa reo mencanangkan gerakan magrib mengaji di setiap desa setiap pelurahan yang ada digerakan untuk dibuatkan gerakan magrib mengaji ini juga cukup bagus gagasan seperti ini yang bisa menciptakan kondisi masyarakat bagaimana anak-anak kita bisa belajar di waktu magrib sampai malam karena memang budaya dulu ya dengar cerita orang tua dulu katanya kalau magrib itu kalau kita udah waktu masuknya magrib itu sudah masuk rumah masing-masing yang terdengar dari rumah setiap rumah itu suara lantunan ayat al-qur'an luar biasa tapi kalau sekarang kita jalan suara lantunan tipi malah televisi berlomba-lomba atau sinetron bahkan ada juga anak-anak yang di jalan itu memang menyedihkan kondisi sehatin maka salah satu kebijakan yang saya menurut saya sebet bagus bisa menciptakan masyarakat ketika magrib itu ketika waktu magrib itu anak-anak masuk ke rumah atau masuk ke tempat-tempat pengajian untuk belajar Al-Quran ya mudah-mudahan mengaji yang terus isya mengaji subuh mengaji membantu membantu artinya mempercepat agar masyarakat menjadi masyarakat yang religius berakhlakul karima bertakwa kepada Allah dari rumah-rumah Al-Quran mudah-mudahan menjadi lingkungan masyarakat yang Al-Quran menjadi negara yang lebih baik baldatun karena kalau generasi ini takut sama Allah mereka tidak takut untuk berbohong takut untuk berbuat curang sehingga nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya kepada Allah sehingga menjalankan kepemimpin ini dengan amanah seperti itu mudah-mudahan saja perjuangan Kang Asef dan pejuang-pejuang dakwah yang lain pengajar Al-Quran mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah dan mendapatkan pertolongannya di dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah saat ini itu jadi tentunya Kang Asef mungkin waktu kita sudah pengunjung dari acara ini maka tentunya ada tips-tips apa sih Kang Asef yang akan disampaikan kepada mitra GIC silahkan baik terima kasih Kang Tarmini mitra GIC di mana pun Anda berada tentu kita harus menyadari betul bahwa begitu pentingnya Al-Quran bagi kita kalau muslim dan muslim sehingga mari kita sama-sama terus tingkatkan kemampuan kita untuk mempelajari Al-Quran karena ini sangat berarti dan sangat bermanfaat buat kita semuanya terima kasih Pak Tarmini mungkin itu aja baik demikian mitra GIC tetaplah bersama FM 107,7 radio JIC radio yang apa namanya peradaban cerdas menginspirasi demikian kami selaku mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bک selamat menikmati